Pendidikan ini tersebut, inilah perangkali salah satu tujuan dari HRPKL ini kita laksanakan. Karena sebetulnya pendidikan ini tidak hanya ada di dalam EWTB kelas, di dalam pakar pekan kampus, tapi sebetulnya pendidikan ini sangat luas. Apalagi saat ini MPKM, ini sudah dilunjukkan oleh Pak Kudri, ini bersepatan luas. Untuk besar pendidikan ini tidak ada di dalam kampus kampus saja. Ada juga magang, ada juga paket-paket yang mahal, juga lain-lain. Dan RPL inilah salah satu bentuk fasilitas negara kepada masyarakat sebetulnya untuk bisa melindungi pendidikan ini. Terutama pada mereka-mereka yang saat ini sudah berikan dengan negara-negara. Baik, sekalian yang jauh mandi, saya sangat senang, saya sangat bahagia hari ini bisa mengawal dari bapak-ibu semuanya dari BKD, yang tentunya bisa nanti konsosialisasikan kegiatan-kegiatan RPL ini, sehingga bisa kita manfaatkan bersama-sama, karena kita sangat menarik sebetulnya. Dengan rekognisi yang nanti mereka miliki, BKD yang sudah bekerja 5 tahun, kita rekognisi untuk besar pendidikan S1 atau S2 dengan SKS yang bisa diterima sampai 75 persen. Yang bisa dikognisi. Artinya kalau misalkan ada 154 SKS, ini bisa dikognisi sampai 70 persen, itu bisa diterima sampai 108 SKS. Tinggal menempuh beberapa SKS saja. Sehingga ini diselesaikan kira-kira kalau S1, ya tinggal menempuh berapa itu. Dan yang terhormat juga adalah Bapak-Ibu Yedan yang ada di PNP Terancar Timur dan Bapak-Ibu hadirin yang sudah berkabung pada pagi hari ini. Bapak-Ibu, saya ingin sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Rekor terkait RPR. Dan kami paham sebelumnya Bapak-Ibu sudah juga banyak yang mengenal atau mendengar kata RPR ini. Kami ingin mengenalkan bahwa PNP Terancar Timur sekarang sudah mulai, Bapak-Ibu yang akan datang mulai membuka program rekognisi pembelajaran lapor. Kami akan jelaskan bagaimana RPR yang ada di PNP, kenapa kemudian kami mengajak Bapak-Ibu kemudian untuk nanti berkabung di dalam RPR ini, 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 RPR ini. Ini adalah penakuan oleh Bapak-Ibu, kemudian termasuk baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, itu bisa diakui untuk kemudian direkognisi dan Bapak-Ibu akan menjalankan proses belajar, proses belajar hanya dalam waktu yang singkat, kemudian Bapak-Ibu sudah bisa mendapatkan jasa pilihan yang di RPR. Nah, secara persisal, sejauh proses itu sesuai dengan felgan untuk West Tech no. 41 tahun 2021. Nah, apa tujuannya sebetulnya? Kami juga menandil next month, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat ruas bagaimana untuk mendapatkan pendidikan sepanjang harian, artinya tanpa data solusi yang baik. Jadi, ini untuk belajar lagi, itu tidak ada mengenal batasan versi yang berbeda ketika Bapak-Ibu masuk misalnya di resah. Ini, tadi sampai kalau tidak lektor, bahwa ini bisa meningkatkan artikan di Jawa Timur maupun Indonesia. Ya, karena kita akan mendorong masyarakat untuk melanjutkan studinya secara di mana kita akan mengakui pengalaman kerja dari Bapak-Ibu. Ya, next month. Nah, sekarang, mengapa harus di RPR di RPR Kerajaan Timur? Yang pertama adalah, RPR Kerajaan Timur membuka RPR pada 11 program studi S1 yang memiliki akreditasi atau program sadanan di RPR Kerajaan Timur. Mulai dari Barik sampai dengan kumpul Bapak-Ibu, setelah institusi, RPR Kerajaan Timur ini juga memiliki akreditasi A. Sehingga, pada kali ini bisa membantu Bapak-Ibu untuk bertahdik sejujurnya. Kemudian, untuk program S2, RPR Kerajaan Timur membuka 5 program studi yang terakreditasi di S2. Nanti akan kami sampaikan, masa studi yang bersingkat, untuk S1 akan minimal kluster semester, kemudian untuk S2 adalah minimal 2 semester. Kemudian, kita akan melakukan pengalaman kerja, baik di S1 maupun S2. Artinya, Pak S1, lulusan SMA sejarah, lulusan D1, lulusan D3, itu bisa kita akui dengan masa kerjanya dan dilanjutkan pada proses sekolah yang ada di S1. Kemudian, yang terakhir adalah, kita tidak mengenal batasan kesiapannya, waktu kesiap Bapak-Ibu untuk bisa melanjutkan perkelianan jenjang yang selanjutnya, apakah di S1 maupun S2, apakah di S2, apakah di S2 akan bisa menerima. Nah, inilah kenapa perkelian kami mengenalkan, kenapa harus RTL di PM, Bapak-Ibu. Nah, banyak mas yang sudah akreditasi, akreditasi-nya cukup bagus, Bapak-Ibu. Jadi, ada 6 fakultas yang membuka, sehingga tinggi harga untuk berhubungan di PM, itu cukup luas. Nah, ini adalah jenis RTL yang akan kita buka di PM, yang pertama adalah, kami menyebutnya adalah RTL dengan fitur, dengan alik-fitur, dengan alik-fitur. Ketika alik-fitur, maka yang akan dilakui adalah pendidikan formal, yang sudah dimiliki oleh Bapak-Ibu. Pendidikan formal itu bisa menuliskan SMA, atau yang sama, yang satu, tidak selesai, kemudian nanti bisa dilanjutkan. Kemudian, metode pengampuannya adalah dengan sistem alik-kredit, Bapak-Ibu. Alik-fitur ini adalah dengan mengakui nilai-nilai atau matangnya yang sudah ada di transkriknya, Bapak-Ibu. Untuk kemudian, nanti akan diakui dalam sebuah SK, namanya SK penyakuan pengampuan alik-fitur. Kalau Bapak-Ibu nanti menempuh sisanya, sisa SK itu, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan jenis RTL yang kedua adalah tipe A2, atau rekognisi. Pada tipe rekognisi. Pada tipe rekognisi ini, maka syaratnya adalah cawan lama adalah nanti pendidikan yang non-formal, apapun informal. Sehingga nanti mengakui masa kejauh Bapak-Ibu. Dengan metode pengakuannya adalah melakukan persesmen dan rekognisi terhadap pengalaman kejauh Bapak-Ibu, asalkan pengalaman kejauh itu sudah memiliki kompetensi yang sama dengan program studi yang nanti akan ditunjuk oleh Bapak-Ibu. Hasil penampannya adalah jumlah SKS dan matang kuliah yang tidak dilakui, sisanya nanti akan ditukup di UPN Keterajaan Rumun, maka setelah dinyatakan selesai, maka Bapak-Ibu ini juga akan didapatkan ijazah dari UPN Keterajaan Rumun. Nah, ini adalah syaratnya. Bagaimana untuk bisa menjadi peserta RTK sekarang? Ini adalah beberapa syaratan dari peserta. Yang pertama adalah secara umum adalah lulusan SMA dengan masa kerja 5 tahun. Atau, ini atau ya Bapak-Ibu, tidak lulusan ini kan? Atau, kemudian yang kedua adalah lulusan D1 atau D2 yang sudah bekerja minimal 2 tahun dengan bidang yang melepang, dengan program studi yang nanti akan diambil oleh Bapak-Ibu di UPN Keterajaan Rumun. Pada program S1 dikati tidak atau belum, belum dikati dengan alasan yang tersebut. Apakah karena tidak cocok program studinya, atau kemudian tinggah kota, sehingga tidak sempat dinyaksaikan, maka ini bisa diselesaikan di UPN Keterajaan Rumun. Dan yang terakhir adalah, masalah yang bisa masuk di UPN Keterajaan Rumun adalah, kemudian menyelesaikan yang di UPN Keterajaan Rumun, itu adalah syarat untuk S1. Sedangkan syarat untuk S2, masalah untuk S2 adalah, next, mas. Lulusan S1 yang sudah bekerja minimal 4 tahun. Saya yakin, di sini Bapak-Ibu sudah minimal 4 tahun, sehingga mungkin nanti bisa mengambil S2 dengan program RPL. Lulusan Sajana dengan kehidupan yang berbeda, jadi tadinya, sebab Ibu mengambil hukum di S1-nya, sekarang ingin mengambil program studi yang sejak S2, maka itu juga bisa kami terima. Kemudian, pernah kuliah tetapi tidak selesai. Dan yang terakhir adalah, pernah kuliah pada S2 di UPN, apapun di UPN tetapi tidak selesai. Bapak itu bisa dilakukan di UPN Keterajaan Rumun. Next, nah ini adalah proses kata-kata pendaftarannya. Jadi, pendaftarannya adalah, pembohon nanti akan berkonsultasi dulu kepada tim RPL, BPR Keterajaan Rumun. Nanti kami akan berikan kontak terkait dengan tim RPL. Konsultasi ini berkaitan dengan apakah Bapak-Ibu nanti bisa diarahkan pada program studi yang mana. Bapak-Ibu nanti akan masuk sesuai dengan bidang kekerjaan Bapak-Ibu. Jadi, pertama Bapak-Ibu harus konsultasi dulu kepada tim RPL. Kemudian, pemohon akan mengisi form-form yang kami sediakan nantinya dan setiap kondisian. Ketika itu sudah di-assessment, dinyatakan mengolos berapa persen yang akan diambui, berapa persen yang akan ditempuh, maka Rektor akan menerimkan SK. Setelah itu, nanti akan diisi berapa lama maksudnya Bapak-Ibu yang harus menempuh, kemudian apa saja Bapak-Ibu yang akan ditempuh, dan berapa SKS yang akan ditempuh di RPL, dan setelah itu dilanjutkan dengan sistem pertimbangan dan Bapak-Ibu sudah besar, menempuh kuliah di RPL. Ini adalah dokumen RPL yang harus disiapkan ketika Bapak-Ibu nanti ingin berdaftar RPL, RPL Raja Limun. Ini dokumen umum baik dengan yang melalui jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan formal, yang harus ada adalah jasat pendidikan yang terakhir, kemudian klasik yang terakhir, daftar ION itu, itu sudah ada form-nya, Bapak-Ibu nanti tinggal mengisi, kemudian dokumen formula reformasi, mengikuti pertulihan yang ada di UPN, kemudian nanti sudah ada form-nya, kemudian sertifikat kompetensi, Bapak-Ibu memiliki sertifikat kompetensi, yang sesuai dengan bidang penerjaan Bapak-Ibu, monggo untuk bisa dilanjutkan, karena itu nanti akan menjadi bagian assessment, bagian penilaian, untuk capai pada beberapa mata kuliah, yang bisa dilakui dari sertifikasi kompetensi Bapak-Ibu. Kemudian ada sertifikat pahlihan, yang menjadi, yang dilakukan oleh negara-negara yang cukup kredibel, kemudian SK perugasan terakhir, ada juga karya monumental, pada kali Bapak-Ibu sudah pernah melahirkan produk-produk apapun, yang tidak ada dalam pekerjaan Bapak-Ibu, itu juga akan dilantirkan, untuk bisa diakui dalam beberapa maka kuliah. Yang berikutnya adalah, logbook atau catatan harian, dari aktivitas pekerjaan Bapak-Ibu. Next. Kemudian foto pekerjaan atau publikasi Bapak-Ibu, ini kami ajak Bapak-Ibu untuk sering-sering, sekarang untuk sering-sering unggah, di media sosial Bapak-Ibu, apapun jenis pekerjaan Bapak-Ibu, silakan untuk selfie di media sosial, itu nanti akan menjadi salah satu penilaian kami, bagaimana program atau pekerjaan Bapak-Ibu, apakah nanti sesuai dengan mata kuliah yang mana, yang akan kami akui, sehingga foto-foto pekerjaan dan publikasi ini, tidak harus di media, Bapak-Ibu set kartu, atau boleh di media sosial Bapak-Ibu, dibanding juga boleh, boleh sekarang, monggo dibikin media sosialnya, atau portfolio masing-masing dari Bapak-Ibu. Kemudian, yang berikutnya adalah, keambutan asosiasi profesi dan pelopan, kemudian juga, pihak penghargaan dan pengharga yang tradisional, dan yang terakhir adalah, mohon dilampirkan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya, dari bijak pekerjaan, yang sudah dikitangani oleh Bapak-Ibu. Ya, ini adalah mekanisme asesmen, jadi ketika tadi Bapak-Ibu sudah konsultasi, maka tim akan melakukan rekognisi, melalui evaluasi diri yang tadi, ada form evaluasi diri yang harus Bapak-Ibu busi, kemudian dari situlah, kami akan melakukan evaluasi, melakukan wawancara, tidak ada ujiannya yang menakutkan, Bapak-Ibu tidak perlu pakai ujian komputer, tapi cukup Bapak-Ibu wawancara, menunjukkan hasil pekerjaannya, dikumpulkan dengan dokumen-dokumen, kemudian nanti akan kami cross-checkkan, dengan capaian pembelajaran, di setiap matrakulian pada program suji, yang dituju oleh Bapak-Ibu, seitu di asesmen, maka akan luar, berapa persen yang akan dilakukan, berapa persen yang harus masih ditentu, oleh Bapak-Ibu di UKRA, secara jual semula. Setiap itu keluar reska, maka itu, akan bisa langsung, berpilihan di UKRA, jual semula. Oke, next, ya ini Bapak-Ibu, meter-sessionnya, jadi tidak ada ujian, yang mungkin ujian, seperti sgk tgm, gitu ya, itu tidak ada, tapi, kami hanya melakukan validasi, dalam dokumen, kemudian wawancara, menilai protokolio, gaya protokolio, Selain dari dokumen, dari video sosial Bapak Ibu, dari website yang ada di perusahaan Skema pengakuan yang akan dilakukan oleh BPN Yang pertama kalau S1 kami akan mengakui 75% dari total SKS Jadi kalau total SKS S1 adalah 144 Maka kami akan mengakui 106 Bapak Ibu Kalau memang itu sudah menyatakan 106 sampai maksimal Maksimalnya 75% Kalau S2 adalah 70% dari kubah sebetulnya adalah sebanyak 54 SKS Maka itu 75%nya bisa mengakui, sisanya harus mengakuk di BPN Penggunaan capaian pembelajaran ini adalah setiap kata kuliah Jadi oleh C sampai dengan A Kemudian capaian pembelajaran minimal dari sekian mata kuliah adalah 75% Kalau kurang dari 75% artinya mata kuliah ini masih harus ditempuh oleh Bapak Ibu Tapi kalau mata kuliah capaian satu mata kuliah memenuhi, dikroskut, dinyatakan secara keseluruhan Secara keseluruhan, secara keseluruhan Bapak Ibu Dari 144 SKS itu misalnya adalah 50% Maka Bapak Ibu dinyatakan lolos Tapi apakah mungkin tidak lolos, insya Allah tidak Bapak Ibu Karena kan secara awal Bapak Ibu sudah melakukan konsultasi pada tim RTL Sehingga mudah-mudahan program studihan ini oleh Bapak Ibu itu tidak terlalu melenceng jauh dari bidang pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh Bapak Ibu Kemudian tugas akhir, skripsi atau tesis itu tidak bisa direkomunasi Bapak Ibu, mohon maaf Jadi Bapak Ibu tetap nanti tugas akhirnya, berupa skripsi atau tesis masih harus ditujarkan Masa studi, S1 maksimal adalah 5 semester Jadi 5 semester ini harus pulos Bapak Ibu, jadi tidak boleh lebih dari 5 semester ya Kemudian S2, maaf itu salah ya, S2 maksimal adalah 3 semester Minimalnya 2 semester, maksimalnya adalah 3 semester Kalau besar 2 semester pulos Bapak Ibu Itu tadi, Bapak Ibu sudah telah disampaikan S1, minimal 154 SKS Kemudian S2, minimal adalah 54 SKS Next, ini mungkin terakhir Proses pembelajaran ke-10% itu kita lakukan online yang akan dibinjadari Boleh nggak bisa? Ini mungkin terakhir 30% kami lakukan online Dan 30% kami mengundang Bapak Ibu ke UPM Supaya mengenal uang-uang kelas dan uang keujian Boleh nggak bisa? 30% akan melakukan tatap-tata di UPM Kederajaan Jumlah pertemuan dalam 1 semester itu adalah 14 kali Nanti ditambah 1 kali evakuasi tengah Kemudian yang terakhir adalah evakuasi di akhir Ada pertanyaan terhadap NPR untuk main kesempatan Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ewi Karkasari yang telah menyampaikan pamparan Sebelum kita lanjutkan kepada acara selanjutnya Terlebih dahulu Mohon bergerak kepada yang terpengar Setelah UPM Veteran Jumat Timur Untuk mendapatkan meninggalkan Tempat panggara Setelah menjadikan akhir-akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Kenapa saya topik dari Kederajaan Kautan El Bajang Sebenarnya dari apa yang disampaikan Ibu Dr. Ewi Nanti sudah jelas Tinggal kita mungkin mekanisme sosialisasi yang mungkin lebih masif Yaitu di Kautan Kota Karena pengalaman saya Semarin Salah-salah Universitas juga di Kederajaan Kewajang Kemudian menyampaikan sosialisasi Kemudian Pemimpinan di Kautan El Bajang Kemudian Saya tidak lanjutkan dengan surat Kederajaan Dan Hasil Untuk bisa Dilaksanakan RPA ini Itu 4 semesta Dan masa kerja saya Sudah 30 tahun lebih Jadi Kesempatan saya Ya berpindah-pindah Ada Dari 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 adalah program-program isi yang nantinya akan dilakukan asesmen antara lain disini bukan dokumen khusus tapi persyaratan peserta yang pertama adalah lulusan S1 untuk jenjang S2 lulusan S1 yang juga bekerja minimal 4 tahun apakah yang dimaksud dengan masa kerja minimal 4 tahun ini adalah sebagai jabatan terakhir atau unit kerja terakhir atau secara akumulatif yang pertama kemudian yang kedua adalah bagaimana jika terdapat kasus dimana ada seorang ASN yang pada saat ini akan atau memproyeksikan dirinya untuk pindah jenis jabatan terakhir karena ini banyak sekali kondisi-kondisi begini di daerah, di pemerintah daerah karena mereka mungkin ingin mengejar posisi ya posisi jabatan terakhir dengan tujuan tertentu sehingga memproyeksikan dirinya nanti untuk peningkatan kompetensi atau untuk memenuhi salah jabatan yang dimaksud yang dituju itu dia harus berkali diri dengan kesalahan pendidikan, pelatihan dan sebagainya nah untuk kondisinya bagaimana solusinya, apakah misalkan yang cukup sangkutan saat ini sedang menjabat pada jabatan yang nantinya belum relevan dengan jabatan yang akan dituju bagaimana program rekomisi ini mengakomodasi hal tersebut terus kemudian terkait dengan hasil penilaian kinerja hasil penilaian kinerja kalau di ASN kita menggunakan dokumen SKP kan sudah besok jadi sejauh mana program rekomisi ini mengakui hasil penilaian kinerja karena secara ketentuan program-program undang-undang untuk penilaian SKP ini sudah bisa ditransformasikan menjadi tanda kredit di jabatan kursus mohon penjelasan dulu bagaimana implementasi program rekomisi terhadap beberapa terima kasih terima kasih